Intro Salam Skapsa Bisa Santun menuju prestasi dalam kompetensi Oke pelajar Skapsa Pada mata pelajaran pemeliharaan Perbaikan interior kelas 12 TBO Untuk materi Mari kita simak berikut ini Baiklah pelajar Skapsa Untuk pertemuan kali ini Saya akan membahas tentang Pelepasan dan Pemasangan kaca film Materi yang sudah saya jelaskan Pada pertemuan pertama kemarin Yaitu Macam-macam fungsi kaca film Jenis dan spesifikasi kaca film Dan perawatan Kaca film Untuk pertemuan kedua Kaca film ini Saya akan membahas Tentang Peralatan yang Dibake saat pemasangan kaca film Dan fungsinya Prosedur membuat pola Atau emal kaca film Dan Prosedur Prosedur pemasangan kaca film Untuk tujuan pembelajaran Pertemuan kedua kaca film ini Satu Setelah memperhatikan materi powerpoint Peserta didik dapat menjelaskan Peralatan dalam pemasangan kaca film Beserta fungsinya Setelah menyemak materi ini Peserta didik dapat membuat dan melakukan pembuatan pola atau emal Sebelum pemasangan kaca film pada kaca kendaraan Setelah menyemak dan memperhatikan materi Peserta didik diharapkan dapat melaksanakan prosedur Pemasangan kaca film pada kaca kendaraan Sesuai dengan SOP Dengan hasil yang baik Peralatan-peralatan yang Digunakan saat Pemasangan kaca film Antara lain Meteran Yang ini nanti untuk Mengukur Panjang atau lebarnya kaca Yang akan dipasangi kaca film Botol semprotan Ini nanti untuk menyemprotkan cairan pada kaca Saat pembuatan pola Maupun Pemasangan Kaca film Scrub kaca Atau ada yang menyebut KP kaca Scrub plastik Nah ini bedanya Scrub kaca dan plastik adalah Kalau scrub kaca ujungnya ada Seperti kain Blue dulunya Tapi kalau scrub plastik Ini berupa Plastik semua Yang keselanjutnya adalah Pembersih kaca Ini seperti piper Pembersih kaca ya Cutter Untuk membantu Pemotongan kaca film Bedak atau tak Ini nanti tujuannya adalah untuk Mengeringkan Biasanya ya Yang membutuhkan Agar cepat kering Kain lap Atau kain ebo Atau bisa mengeringkan lap Dengan Ciri-ciri yang halus Atau mungkin bisa pakai Piper Lap paper Headgun Atau gun pemanas Atau seperti head dryer ya Ini untuk Kalau memasang Kaca film pada Permukaan kaca yang Lengkung Atau mungkin waktu Pemasangan Stiker Isolasi bening Ini nanti Untuk membantu Proses Ya pemasangan Kaca film Dan Plastik Scrap pad Atau busa Plastik atau Busa Atau sepon Ya Untuk Yang biasanya Dipakai untuk Mencuci Kendaraan Atau mungkin Mencuci Di dapur Seperti itu Itu ya Sepon Hal-hal yang perlu Diperhatikan Saat Pemasangan Kaca film Antara lain Tempat Pemasangan Harus Bebas Debu Nah ini Karena apa Karena kalau Takutnya ketika Pemasangan Kaca film Tiba-tiba Banyak Debu yang Menempel Itu bisa Mengambat Proses Pemasangan Yang kedua Pemasangan Diusahakan Pada suhu 5-36 Dajat Celsus Ya Tidak Terlalu Panas Juga Tidak Terlalu Dingin Banget Lanjutnya Pemasangan Dilakukan Di ruang Yang Dengan Ventilasi Cukup Jadi Diusahakan Ventilasi Cukup Untuk Apa Biar Tidak Terlalu Di ruangan Tutup Terlalu Pengap Sehingga Cahaya Juga Berkurang Prosedur Pembuatan Pola Yang Pertama Ukur Panjang Ataupun Lebar Kaca Pintu Atau Kaca Yang Diukur Yang Ditempeli Kaca Film Dan Catat Hasilnya Nanti Panjangnya Berapa Lebarannya Berapa Nanti Bisa Menentukan Kaca Film Yang Kita Gunakan Karena Kalau Kita Menggunakan Kaca Film Sembarangan Bisa Bisa Banyak Kaca Film Yang Terbuang Perjumah Lanjutnya Yang kedua Potong Kaca Film Dengan Sedikit Melebihi Dari Ukuran Kaca Yang Sudah Diukur Tadi Ya Dilebihi Sedikit Paling Tidak 5 mili Atau Sekitar Minimal 2 mili Bersihkan Bagian Luar Kaca Pintu Untuk Persiapan Mal Kaca Dengan Scrub Kaca Jadi Silahkan Dibersihkan Mungkin Ada Bekas Kotoran Atau Mungkin Apapun Silahkan Dibersihkan Dulu Lanjut Lanjutnya Semprotkan Cairan Pada Permukaan Kaca Yang Dipasangi Kaca Film Latakkan Kaca Film Pada Kaca Pintu Dengan Bagian Belakang Kaca Film Melekat Pada Kaca Dibalik Sisi Yang Nantinya Tidak Menempel Yang Seharusnya Kuat Tapi Sisi Belakang Kaca Film Harus Menutup Setiap Sisi Kaca Pintu Atur Sehingga Panjang Dan Lebar Melebihi Bagian Bawah Kanan Kiri Maupun Atas Karat Kaca Ratakan Kaca Film Tadi Sudah Ditempelkan Di Kaca Dan Silahkan Rapikan Dengan Atau Ratakan Dengan Kepi Plastik Atau Mungkin Kepi Yang Satunya Pemisi Kaca Tadi Atau Squakes Dari Pusat Atau Dari Tengah Ke Sisi Semuanya Baik Anan Kiri Atas Dan Bawah Dan Jangan Sampai Atau Mudah Bergeser Turunkan Kaca Itu Sedikit Dan Pastikan Kaca Film Tidak Geser Lalu Potong Bagian Atas Kaca Tadi Ya Di Sepanjang Bagian Atas Kaca Setelah Selesai Pemotongan Silahkan Dinaikan Kembali Kaca Dan Pastikan Kaca Film Tidak Bergeser Potong Topi Sepanjang Gasket Atau Pelindung Karet Kaca Dan Hati-hati Agar Tidak Melukai Atau Mengenai Karet Pintu Silahkan Dipotong Sisi Kanan Kiri Dan Bawahnya Dengan Kater Sehingga Tapi Press Dengan Karet Pintu Ya Usahakan Mepet Jangan Sampai Terlihat Tidak Agar Terlihatan Rapi Lanjutnya Setelah Tadi Dipotongi Press Dengan Kaca Yang akan Dipasangi Kaca Film Silahkan Ambil Kaca Film Yang telah Dimal Tadi Dan Letakkan Di Permukaan Yang Rata Untuk Dilakukan Pemotongan Ya Dengan Cara Dibasahi Dan Diratakan Dengan KAPI Nah Terus Dengan Menggunakan Penggaris Rapikan Sisi Potongan Pada Kaca Film Jadi Takutnya Ketika Motong Tadi Waktu Pemotongan Mal Tidak Lurus Atau Mungkin Ada Potongan Potongan Yang Tidak Bagus Lanjutnya Pada Sisi Sudut Sudut Silahkan Dibuat Potongan Setengah Lingkaran Ya Kenapa Untuk Mengurangi Ujung Kaca Film Terkelupas Ya Di bawah Karet Atau Lisk Kaca Ketika Kaca Pintu Dinaikkan Dan Diturunkan Biar Tidak Mudah Terkelupas Setelah Mal Jadi Kita Lakukan Pemasangan Kaca Filmnya Pada Kaca Sudah Disiapkan Mal Silahkan Siapkan Kaca Itu Bagian Dalamnya Dari Kotoran Atau Mungkin Debu Semprotkan Narutan Pada Bagian Kaca Film Dengan Cairan Pelicin Mungkin Air Sabun Atau Air Sampu Ya Sebagai Pelicinnya Dan Bersihkan Dengan Kapi Plastik Lalu Keringkan Dengan Kain Lap Kering Atau Bisa Gunakan Kan Ibu Bila Ada Bekas Bekas Stiker Silahkan Dilepas Dan Perekatnya Dihilangkan Setelah Itu Keringkan Semua Di Sekitar Kaca Yang akan Dipasang Kaca Film Tadi Semprotkan Larutan Pelicin Atau Carian Pelicin Dari Bagian Dalam Dari Kaca Pintu Agar Apa Kita Dapat Menggeser Kaca Film Ketika Posisinya Belumpas Jadi Biar Mudah Untuk Mengepaskan Posisi Yang Keempat Tempatkan Pelindung Kaca Karet Sedikit Kedalam Gasket Bawah Di Bagian Dalam Jendela Agak Dimasukkan Mungkin Bisa Ditahan Menggunakan Isolasi Turunkan Turunkan Kaca Kaca Pintu Ke Bawah Sedikit Sehingga Anda Bisa Menempatkan Kaca Film Di Bagian Atas Kaca Pintu Seperti Ini Tempelkan Kaca Film Pada Kaca Pintu Bagian Yang Berperkat Untuk Pemasangan Kaca Film Ini Bagian Yang Ada Perkatnya Yang Ditempelkan Jadi Kalau Membuat Mal Kan Yang Sisi Tidak Ada Perkatnya Yang Tidak Yang Dipakai Untuk Membuat Mal Dan Dikasih Sisa Palindak 1-2 Mili Untuk Pemasangannya Bagian Atas Ini Gunakan Kapi Plastik Untuk Mendorong Dan Menggunakan Air Dari Dalam Kaca Film Dan Kaca Dimulai Dari Bagian Atas Sampai Ke Paling Bawah Dan Bagian Sudut Sudut Kepi Yang Lebih Kecil Diusahakan Cairan Pelisi Tadi Keluar Dari Kaca Film Yang Sudah Ditempelkan Kalau Sampai Ada Masih Ada Cairan Yang Terperangkap Di Kaca Film Bisa Membuat Kaca Film Mudah Terkelupas Turunkan Kaca Pintu Sedikit Dengan Pelan Dan Pastikan Tidak Ada Bagian Yang Melipat Atau Bergeser Maka Naikkan Kembali Jika Posisi Kaca Sudah Tepat Jika Bagian Atas Selesai Lanjutkan Menekan Dengan Kapi Pada Bagian Ke Bawah Sampai Kaca Film Masuk Ke Bagian Karet Kaca Usahakan Masuk Ke Gasket Atau Pelipit Kacanya Tadi Lanjutkan Dengan Menekan Kapi Khusus Yang Kecil Menyudut Untuk Memastikan Bagian Bawah Dan Sudut Telah Terpasang Dengan Baik Dan Perekat Melekat Dengan Baik Keringkan Seluruh Bagian Kacap Tidak 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 Tersisa Air Pada Kacap Film Tidak Tidak Ada Yang Terperangkap Dalam Kacap Film Sebaiknya Kacap Tidak Dibuka Selama Paling Tidak Tiga Hari Agar Kacap Film Benar Benar Rapat Dan Benar Benar Sudah Melekat Dengan Baik Itu Ya Mungkin Dari Saya Itu Yang Bisa Sampaikan Untuk Proses Atau Prosedur Pemasangan Kacap Film Untuk Tugasnya Sudah Saya Siapkan Ya Dan Silahkan Lihat Di Google Classroom Pada Folder C32 Pemeliharaan Perbaikan Interior Underscore TGS3 Silahkan Dikejakan Sesuai Jadwal Dan Tempat Waktu Karena Sebagai Absensi Dan Penilaian Kedisiplinan Kalian Untuk Referensi Silahkan Dilihat Modul Pelatihan Guru Kelompok Kompetensi 1 Jurusan Teknik Bodi Otomotif Tentang Pemasangan Kaca Film Dengan Pengarang Reboot F&D 2016 Penarbit Dari Dirjen GTK Kemendikbud Silahkan Untuk Modul Sudah Saya Share Di Google Classroom Terima Kasih Atas Perhatiannya Patuhi Protokol Kesehatan Dengan Menjaga Jarak Menghindari Kerumunan Memakai Masker Mencuci Tangan Dan Mengurangi Mobilitas Di Luar Rumah Baiklah Polat Jaris Kapsa Demikian Materi Hari Ini Untuk Pengumpulan Tugas Melalui Google Classroom Jangan Lupa Like Dan Comment Untuk Mendukung Program Ini Klik Subcribe Dan Tekan Tombol Lonceng Supaya Tidak Ketinggalan Informasi Dan Share Jika Menurut Kalian Video Ini Bermanfaat Untuk Orang Lain Sampai Jumpa Di Video Kita Selanjutnya Salam Skapsa Bisa Sekolah Berbudaya Industri Berkarakter Wirausaha Menjadi Idola Sekediri Raya Terima Terima Perk Terima Sub indo by broth3rmax